Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Trans Jawa Timur Mulai Ngawi hingga Banuwangi. Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 618 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkup Kabupaten Madiun menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dari Menteri PAN-RB dan diambil sumpah sebagai aparatur sipil negara ASN tenaga fungsional di Pendopo Rongo Jumono, Kabupaten Setempat, Jumat 17 Mei. Mereka merupakan peserta tes PPPK yang lolos seleksi pada 2023 lalu. Para PPPK ini terdiri dari berbagai formasi, diantaranya tenaga kesehatan, tenaga pendidik atau guru, dan tenaga teknis. Selain itu, sebagian dari mereka yang menerima SK pengangkatan tersebut sudah bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai dinas di Kabupaten Madiun selama beberapa tahun hingga puluhan tahun. Salah satunya, Ting Ting Priska Kristiani, guru honorer mata pelajaran pendidikan agama katolik di SDN Pandungan yang berusia 56 tahun ini, telah mengabdi selama 20 tahun. Ia memiliki waktu 4 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Terima kasih kepada Tuhan karena setelah 20 tahun saya menunggu, saya bisa dianggap menjadi ASN. Saya sangat terhadu sekali. Penyatuan masih memberikan kesempatan saya untuk mengabdi di pemerintahan Kabupaten Madiun. Saya mengajar agama katolik di SDN Pandungan 1. Tidak ada formasi. Tidak ada formasi, tapi ketika masih muda ya ada kesempatan tetapi tidak masuk. Ini kebetulan ada formasi baru bisa masuk. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan database non-ASN menuju ASN sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 dan 23. Bahwa untuk tenaga kontrak non-ASN harus tuntas di tahun 2024 bulan Desember. Semua yang dibekah Madiun, tahun yang ingin 5 SK kemarin ini tadi 618. Kemudian tahun ini akan kita buka formasi lagi. Tahun pertama nanti sekitar 632. Nanti masih ada sisanya menggugi regulasi. Yang jelas tahun ini akan diketaskan tidak ada tenaga non-ASN yang sudah masuk database BKN. Sesuai database Pemkap Madiun, saat ini masih ada sekitar 780 lebih tenaga kerja non-ASN yang berstatus pegawai kontrak atau perjanjian kerja dengan waktu tertentu PKWT. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero Sambung Listrik Gratis Seribu Warga Tidak Mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD.